Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu, apakah ibu hamil boleh naik pesawat? Ya sobat sehat, pada zaman sekarang tiket kita bisa beli dengan cara online ya. Jadi banyak promo-promo di sana dan harganya pun ada yang dapat diskon, ada yang dapat bonus dan sebagainya. Akhirnya hal ini membuat penasaran pada ibu-ibu yang walaupun mereka sedang hamil, jadi mereka bertanya, dok apakah saya hamil boleh berpergian ke luar negeri menggunakan pesawat atau melalui perjalanan udara? Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah jadi sobat sehat, apakah ibu hamil itu boleh naik pesawat? Nah jadi ibu hamil sebenarnya boleh saja naik pesawat, tapi tentu saja harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan yang pertama kali Anda lakukan adalah, Anda harus berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda. Walaupun Anda merasa, oh saya ini badannya fit, badan saya sehat, jadi saya sehat. Tetap harus Anda kontrol, ya apalagi Anda yang punya masalah penyakit, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dulunya punya riwayat kelahiran prematur, dan sebagainya. Nah jadi dengan mengikuti anjuran dari dokter, barulah Anda memutuskan untuk beli tiket. Jangan beli tiket dulu, baru ke dokternya. Nah disini saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya supaya Anda di dalam pesawat tetap nyaman walaupun dalam kondisi hamil. Jadi yang pertama adalah gunakan pakaian yang longgar, itu yang pertama. Kemudian siapkan air minum, jangan sampai Anda dehidrasi. Karena wanita hamil rentan untuk mengalami dehidrasi. Kemudian jangan juga duduk terlalu lama di dalam pesawat. Kalau bisa, setelah tanda memasang sabuk pengamat dimatikan, Anda minta izin ke paramugari untuk jalan-jalan sebentar. Jadi di pesawat itu ada lorongnya, jadi Anda keluar jalan-jalan sebentar, setelah itu Anda duduk kembali. Jadi supaya Anda tidak duduk terus. Kemudian saat menggunakan sabuk pengaman, gunakanlah di paha, jangan di perut. Jadi di bawah perut, di paha. Lalu itu tadi tips-nya. Kemudian sebaiknya saya naik pesawat setelah kehamilan trimester berapa. Jadi sarannya adalah biasanya dokter menyerangkan di trimester 2. Karena di situ sudah dianggap aman. Karena pada trimester pertama biasanya wanita yang hamil pada trimester pertama itu akan mengalami mual, muntah, badan mudah lemas, dan sebagainya. Jadi pada trimester 2 itu jauh lebih kuat. Jadi tidak mudah lemah. Terus dok, apakah hamil tua boleh naik pesawat? Nah, kalau seperti ini, Anda konsultasi dengan dokter kandungan Anda lagi. Karena takutnya kalau sudah hamil tua, Anda bisa nanti melahirkan di pesawat. Ya, itu kan tidak diinginkan. Jadi Anda konsultasi lagi dengan dokter kandungan. Selain itu juga, Anda harus menanyakan hal ini ke maskapai penerbangan. Ini juga penting. Jadi ada kebijakan dari dokter, ada kebijakan dari maskapai penerbangan. Jadi dua-duanya harus Anda tanyakan. Dan saran saya adalah jangan memaksakan diri Anda jika dokter kandungan Anda tidak mengizinkan Anda untuk berpergian menggunakan pesawat terbang. Ya, nah itu saja pesan dari saya. Oh ya, saya mau tambahkan lagi. Buat Anda yang sekarang sedang hamil, saya sarankan Anda nonton dua video saya lagi. Yaitu fakta dan mitos seputar kehamilan dan makanan apa yang perlu Anda makan. Jadi yang satu lagi adalah satu hal yang penting yang harus ada dalam makanan Anda. Jadi saya rekomendasikan Anda untuk nonton dua video tersebut. Oke, seperti biasa, jika Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, silahkan klik like di bawah ini. Silahkan share pada teman-teman Anda, komen, dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa!